Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Siaoyan dan keduanya berjalan dengan tenang di Gurun Hantu Liar, tetapi hanya ada Gurun Emas tak berujung di sini, dan tidak ada yang lain, ditambah suhu yang sangat kering, mengganggu. Jangan melihatnya, ikuti saja aku. Setelah berkedip, mata indah Yuer melirik sekeliling, hanya melihat Siaoyan ingin mengeluarkan peta perkamen untuk memeriksa, dan buru-buru berkata, Bahkan jika aku membawa cukup banyak pil obat pemulihan, itu bukan cara untuk terus seperti ini untuk waktu yang lama. Siaoyan dengan enggan meletakkan barang-barang di tangannya dan berkata, Melihat sekeliling, di padang pasir kemasan, hembusan angin menderu, dan permukaan padang pasir, karena suhu yang sangat tinggi, sesekali akan tampak seperti Fata Morgana, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terperangkap di dalamnya, sangat luar biasa. Saya ingat bahwa di kuil barat, sesekali, akan ada beberapa penjaga yang bertanggung jawab untuk memberi penghormatan kepada beberapa barang kuil. Jika Anda menghitung waktunya, seharusnya hampir sama. Melihat ekspresi bingung Siaoyan, Yuer berkata, Ikuti aku sebentar, ditambah nafas kita berdua yang tersamar, pasti sangat mudah untuk berbaur. Setelah beberapa saat, Yuer berkata, Begitu suara itu jatuh, keduanya juga bersembunyi di padang pasir. Tidak jauh dari Siaoyan dan yang lainnya, itu juga di daerah padang pasir. Cepatlah, hal-hal ini diminta oleh penguasa kuil barat. Jika waktunya tertunda, Anda harus tahu konsekuensinya. Di atas daerah padang pasir, puluhan orang muncul, dan di tubuh mereka, mereka semua tergambar. Huruf merah tua, barat kata lelaki itu di tempat pertama. Kapten, masih banyak waktu sebelum tanggal yang ditentukan oleh kepala aula barat. Jangan khawatir, lagi pula, cuaca hantu di gurun ini tidak semudah itu. Benar sekali, selain itu, akhir-akhir ini musim yang penuh peristiwa. Bahkan jika kita menunda waktu, aku khawatir orang-orang besar ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu bersama kita. Beberapa sosok di belakang berkata sebentar-sebentar, petik 2, hey, kalian bocah nakal. Lelaki pertama yang menunggang kuda mengangkat bahu dan tersenyum. Ini adalah karavan yang terdiri dari puluhan orang, dan kesepuluh orang itu menunggang kuda putih dan mengenakan jubah merah. Binatang buas jiwa yang biasa menunggangi dan melepaskan material, satu mobil penuh material yang sangat terlindungi, ditambah kursi sedan, muncul di tengah kerumunan. Tolong aku, pada saat yang sama, semua orang hanya mendengar suara yang tajam, dan tiba-tiba dua bayangan hitam aneh melonjak dengan cepat. Melihat pertempuran ini, saya khawatir itu untuk berjaga-jaga terhadap seseorang. Wah, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria dengan kulit yang agak lembut di karavan melompat, menatap pria pertama, dan kemudian menembak langsung kedua bayangan hitam itu. Selamatkan, tolong. Bayangan Erdau tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat karavan itu beraksi. Susu, kalian berdua, cepat jelaskan lokasi kuil barat, kalau tidak. Bayangan gelap lainnya mendengus dingin. Kedua bayangan itu secara alami adalah Xiao Yan dan Yu Erdau. Adapun dua orang yang berpura-pura menyerang Xiao Yan, itu adalah avatar jiwa Xiao Yan. Xiao Lei, Xiao Yan Yang, telah menguasai banyak cara, menyamarkan Xiao Lei dan langsung membentuk avatar. Jelas sangat mudah untuk menipu karavan ini dengan napas pembangkit tenaga listrik dunia hantu. Yang mulia melakukan ini, tetapi Anda menyatakan perang terhadap empat kuil utama kami. Melihat pemandangan ini, Kapten karavan turun dari tunggangannya dan berjalan mendekati Xiao Yan dan mereka berdua, dan ada jejak langka semangat juam biru mengalir di sekelilingnya. Atribut angin, dan juga seorang petarung abadi bintang enam dengan elemen angin, kata Xiao Yan dengan heran. Kapten, sudah dipastikan, mereka berdua berada di bawah resimen ketiga kuil Dewa Barat. Setelah Sun Xi, pria yang baru saja membantu Xiao Yan berkata kepada Kapten. Xiao Yan juga tidak memasukkan pembagian semacam ini ke dalam hatinya, tetapi untungnya Yu Er tahu dan membuat persiapan terlebih dahulu. Feng Tu Sanbi Tanpa kata-kata, telapak tangan Kapten karavan berubah, dan semburan badai biru muncul langsung dari tubuhnya, dan segera meraung ke arah Xiao Lei, yang menyamar sebagai hantu yang sedang tumbuh. Aku menuntut, sangat kejam. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat pukulan tirani dari Kapten karavan. Kekuatan Xiao Lei memang tirani, tetapi dalam menghadapi kekuatan penuh dari pembangkit tenaga dosian bintang enam, dia hanya bisa berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan begitu Xiao Lei terluka, Xiao Yan tidak akan jauh lebih baik. Wang berdengung, Xiao Lei tidak terlalu ragu-ragu, sosoknya melompat, dan dia lari dari sini seolah-olah dia sedang melarikan diri. Untungnya, Kapten karavan dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Setelah beberapa saat, setelah mereka melonggarkan kewaspadaan mereka, mereka akan dapat melarikan diri. Kembali ke tubuh Xiao Yan. Terima kasih semuanya. Melihat para pelaku untuk sementara ditolak, aura tersembunyi Xiao Yan dan keduanya mengjulang dan lemah. Kedua orang dewasa itu sangat sopan. Tapi aku sedikit bingung, kekuatan orang tadi tidak kuat, mereka berdua. Kapten karavan itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua dan bertanya. Meskipun kuil barat adalah yang terlemah dari keempat kuil, para penjaga di kuil barat juga sangat kuat. Di kuil barat, ada tiga legion utama, dan ketiga legion utama semuanya kuat di antara yang kuat. Tuanku, saya malu untuk mengatakan bahwa kali ini saya dikirim untuk melakukan misi oleh komandan gelombang. Tetapi karena suatu alasan, ketika saya baru saja meninggalkan kuil dan pergi keluar, saya dikejar dan dibunuh. Yu Air takut, Xiao Yan akan menghancurkan rencananya dan buru-buru berkata. Sebagai murid langsung dari dekan Akademi Jiwa, Yu Air tidak hanya memperoleh apa yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, tetapi juga mengetahui dengan sangat baik beberapa berita tentang empat kuil utama. Jadi begitulah, mendengar Yu Air mengatakan ini, keraguan di hati Kapten Karavan perlahan menghilang. Bagaimanapun, keduanya memiliki identitas khusus, dan mereka tidak berani menghadapinya, karena para prajurit di keempat kuil adalah seluruh lihun. Kekuatan sebenarnya di domain tersebut, karena kalian berdua juga prajurit kuil Dewa Barat, mari kita kembali bersama kami kali ini, tepat pada waktunya bagi kami untuk mengirimkan beberapa perbekalan. Melihat mereka berdua, Kapten Karavan berkata, Tidak, kehidupan militer kita terbatas. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menolak ketika dia mendengar Kapten Karavan mengatakan ini, hanya karena nafas di tubuhnya mengambang, dia terbatuk. Hei, kedua orang dewasa itu tidak perlu menolak. Dalam beberapa hari, kita akan dapat memasuki kuil barat. Dalam beberapa hari terakhir, saya berharap kedua orang dewasa itu akan memimpin jalan dan membiarkan kita menghindari beberapa daerah berbahaya di gurun liar dan hantu. Kapten Karavan berkata pada Du, Jika demikian halnya, maka lebih baik bersikap hormat daripada menurut. UR berkata dengan lembut angin dan pasir mengamuk, dan karavan besar itu masih berbaris di padang pasir hantu liar. Pasir kuning di padang pasir hantu liar cukup menakutkan, tetapi karavan ini memiliki metode unik untuk menghindari terluka oleh pasir kuning, sehingga perjalanannya cukup lancar. Selama beberapa hari, karavan itu berjalan di padang pasir, dan tidak ada yang aneh terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebagian besar kerajaan hantu lapar, ditambah penguasa dunia iblis, dan serigala naga hitam juga datang ke kuil barat. Pertunjukan yang sangat bagus dimulai perlahan. Aneh, bahan-bahan yang dikawal karavan ini disimpan dengan sangat ketat, sepertinya agak aneh. Xiao Yan dan Yu Air masing-masing menunggang kuda mereka, duduk di tengah-tengah tim, mata Xiao Yan terus bola balik pada bahan-bahan yang disimpan di punggung binatang buas ini, berkata dalam hatinya. Di dalam karavan, ada beberapa binatang roh yang digunakan untuk mengangkut material, tetapi material yang disebut itu dilindungi dengan ketat seperti batu, dan mustahil untuk melihat apa itu dari luar, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, itu juga tidak bisa kulihat sedikit pun, tetapi melihat penampilan binatang roh yang bekerja keras, material ini pasti sangat berat. Selain itu, ada sebuah tandu yang sangat indah di dalam karavan. Seluruh badan tandu itu sepenuhnya terbungkus dalam lingkaran garis-garis gelap, menghalangi semua penyelidikan. Bahkan Xiao Yan tidak dapat melihat sesuatu yang salah. Namun, Xiao Yan merasa bahwa sepertinya tidak ada sosok manusia di tandu itu, dan aura yang terkandung di dalam tandu itu sebenarnya membuat Xiao Yan tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang aneh di dalamnya, tetapi karena kekuatan karavan itu, Xiao Yan juga tidak bertindak degabuh. Aku khawatir ada yang salah dengan apa yang dikawal karavan itu. Xiao Yan meliriknya dari waktu ke waktu, dan menyampaikan kekuatan jiwanya kepada U.R. Kafilah-Kafilah ini mengangkut perbekalan di tempat terbuka, dan aku khawatir mereka mengangkut sesuatu untuk kuil secara diam-diam. U.R. mengangkut ringan dan setuju. Sudah hampir waktunya memasuki tepi kuil barat, berhati-hatilah. Suara itu baru saja jatuh, dan keduanya dengan hati-hati menyembunyikan napas mereka. Tuan, tidak ada badai di depan, dan rute yang kita ambil sudah benar. Pramuka yang bertugas menjelajahi rute menjawab di dalam kafilah. Yang Siu, kamu telah bekerja sangat keras untukmu. Kali ini, ketika kamu kembali, aku akan mengingat perbuatanmu yang hebat. Kapten Kafilah berkata sambil tersenyum. Hei, Kapten, rute yang ditunjukkan oleh kedua orang dewasa itu benar. Aku hanya pergi untuk memeriksanya. Tanpa bantuan kedua orang dewasa itu, aku khawatir kita akan membuang banyak waktu. Bagaimanapun, hukum gurun yang berubah, hanya personel internal mereka yang jelas. Yang Siu berkata sambil menyeringai, jika bukan karena bimbingan Xiao Yan dan Yuer, saya khawatir mereka akan menemui banyak masalah. Tetapi semua hal ini ditunjukkan oleh Yuer, yang membuat Xiao Yan semakin mengagumi Yuer. Terima kasih kalian berdua. Besok, kita bisa berhasil mencapai kuil barat. Kapten Karavan itu tertawa. Melalui beberapa hari kebersamaan ini, Xiao Yan juga tahu bahwa Karavan ini disebut Tim Tentara Bayaran Ular Angin. Kaptennya adalah Feng Qingyang, dan kekuatannya berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 6. Mereka secara khusus bertanggung jawab atas pengangkutan beberapa bahan di empat kuil utama, dapat dianggap sebagai seorang veteran, setiap kali tidak peduli seberapa bergejolaknya badai gurun, mereka selalu dapat mengawal persediaan dengan sukses. Sehari berlalu dengan tenang, ini dia, kuil barat. Keesokan harinya, barang-barang yang dikawal oleh Karavan dan Xiao Yan perlahan melihat kekejauhan, sebuah bangunan besar yang tergantung di atas gurun, kehilangan suara mereka. Bangunan besar ini, seperti menara istana, memiliki suasana yang menakjubkan secara keseluruhan. Bangunan ini sangat besar, yang lebih membingungkan adalah bangunan ini sebenarnya tergantung di atas padang pasir, yang merupakan situasi yang agak aneh. Semua orang, area terlarang kuil, tolong berhenti. Ketika semua orang memasuki kuil sejauh beberapa kilometer, sebagian pasir di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, penjaga yang mengenakan baju besi hitam muncul dan berkata, Penjaga Suan, ini adalah perlengkapan yang kami kirim ke kuil, tolong periksa. Feng King yang menyambutnya dengan senyuman, Kemarilah, hitung perlengkapannya. He Feng King yang saling melirik, dan segera setelah penjaga Suan melambaikan tangannya, beberapa bayangan muncul dan langsung pergi untuk memeriksa perlengkapan. Namun, pemeriksaan semacam ini juga cukup aneh, karena orang-orang ini tidak membuka material setebal batu, tetapi menggunakan kekuatan khusus untuk mengikisnya, dan langsung mengangguk puas. Adapun kursi sedan yang indah, mereka bahkan tidak melihatnya. Dia memberi isyarat kepada penjaga Suan, Setelah inventaris, masuklah, ada penjaga khusus yang menunggumu, dan mereka akan membawamu ke lokasi tempat perlengkapan ditempatkan. Musim bugur yang bermasalah baru-baru ini telah menghiburku. Penjaga Suan selesai berbicara, matanya sedikit bergeser, penjaga Suan dan karavan ini sudah saling kenal lama, dan setelah sekilas, tentu saja cukup mudah untuk membedakan sesuatu yang salah. Hei, mengapa ada dua orang yang hilang? Pada saat ini, Feng King yang sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu. Masuklah, melihat kerumunan yang sangat berfluktuasi, penjaga Suan melambaikan tangannya, dan badai pasir yang sangat besar muncul, menyapu karavan dan perbekalan, dan melesat dari tanah menuju istana besar. Namun, sosok Xiao Yan dan Yu Er memasuki salah satu material di punggung binatang jiwa itu saat mereka masuk ke sini. Saat ini, mereka bersembunyi dengan aman di dalam material itu, dan mengikuti Feng King yang dan yang lainnya. Kuil barat, yang melayang di udara, bagaimanapun juga, jika tidak melakukan ini, begitu pengawal Suan mengetahui kebenaran masalah ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini, doat apa benda-benda ini? Saat ini, Xiao Yan dan keduanya berdiri di dalam material gelombang tetapi kehilangan suara mereka. Karena material seperti batu yang diletakkan di tubuh banyak binatang jiwa saat ini adalah ruang kecil yang agak kosong, mirip dengan cincin, dengan ukuran ratusan kaki, dan di ruang ini, tersimpan beberapa blok kristal dengan berbagai bentuk. Blok kristal ini dipenuhi dengan daya isap yang sangat menyilaukan, samar-samar membuat Xiao Yan merasakan kehilangan, dan bahkan api di tubuhnya memancarkan aura aneh. Benda-benda ini, sepertinya penguasa Jiwali, Fulisi, seharusnya mundur ke sini. Melihat ini, U.R. bangkit dan berjalan, mencubit telapak tangannya dengan ringan pada kristal itu, dan kekuatan hisap yang mengerikan itu ternyata adalah energi hantu di tubuhnya yang diserap dan ditarik sedikit, tetapi untungnya itu bukan masalah besar. Benda-benda ini seharusnya adalah kristal khusus untuk mengisolasi kekuatan api suci api. Kristal ini disebut kristal api menelan. Sesuai namanya, fungsinya adalah untuk menelan api, melemahkan kekuatan api, dan menyimpan kekuatan api untuk sementara waktu, dan sekarang jumlah kristal api menelan begitu banyak, saya pikir ini mungkin disiapkan untuk penguasa jiwa. U.R. berbicara, perlahan, ketika Anda memasuki kuil, ingatlah untuk mengikuti saya dengan cermat. Saya tahu Anda sangat kuat, tetapi orang-orang kuat di kuil barat dapat dengan mudah membunuh Anda, jadi saya tidak ingin Anda membuat kesalahan, jika tidak, kami akan. Setelah beberapa saat, U.R. mengulangi dia menginstruksikan Xiao Yan. Oke, Xiao Yan menganggup dengan berat. Dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya saat ini, dia jelas merasakan bahwa di kuil saat ini, dia dapat menghancurkannya sampai mati sesuka hati, mungkin tidak kurang dari dua dijit, jadi dia secara alami sangat berhati-hati sekarang keempat dewa, penguasa jiwali, berada di kuil barat. Kepala istana, situasinya sekarang sudah jelas, Anda harus bersatu dengan keempat kepala istana lainnya sesegera mungkin untuk melenyapkan iblis cahaya, jika tidak begitu iblis cahaya dan pemakan jiwa bergabung, itu akan menghancurkan kita di wilayah jiwali. Serang, pada saat ini, tiga sosok berdiri di dalam kuil, dan salah satu pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Inti dari kuil barat, kuil Fang, adalah tempat tinggal Fang Hao. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan duntur yang tak terhitung jumlahnya mengjulang. Itu jelas merupakan istana yang dibangun khusus untuk Fang Hao. Di tengah istana, hanya ada beberapa pilar batu giyok putih, dan sisanya adalah singgah sana yang berdiri tegak. Di atas singgah sana adalah kepala istana kuil dewa barat, dan dua pria di sampingnya muncul di sini, dan mereka semua membawa kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah seorang pria parubaya, dengan wajah yang garang, cukup menakutkan, dengan otot yang kuat, garis-garis petir perak pada otot, yang mengandung semacam kekuatan yang sangat mengerikan, dan di belakang lengannya, sebuah kapak raksasa berdiri di atas kapak raksasa itu, aliran cahaya guntur yang stabil muncul, dan bahkan pada pola kapak guntur, binatang guntur yang agak ganas dan aneh terukir di atasnya. Binatang guntur itu bentuknya sangat aneh, tetapi mengandung suasana yang sangat ganas. Fang Hao, penguasa kuil barat, berada di tahap tengah dewa pejuang bintang delapan. Adapun dua orang di sekitarnya, mereka adalah dua penjaga kuil barat, dan mereka juga tangan kanan dan kiri Fang Hao, Leng Yi dan Jimo. Kekuatan keduanya berada pada level sempurna dari tujuh bintang dosian, dan mereka adalah tangan kanan dan kiri Fang Hao yang sebenarnya. Tidak, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sambil menggelengkan kepalanya dengan santai, Fang Hao di atas tahta berkata tanpa daya. Tetapi, Hallmaster, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan besar seperti itu, aku khawatir. Leng Yi di samping terus berbicara. Apakah kamu tahu mengapa iblis cahaya dan pemakan jiwa tidak mengirim yang terkuat untuk menyerang, tetapi hanya menggunakan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting? Fang Hao bertanya balik, Mungkinkah, ketika Jimo mendengar kata-kata itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Itu benar, mereka takut pada penguasa jiwa. Ketika mereka menyerang alam iblis sebelumnya, penguasa jiwa Li pernah bergabung dengan alam iblis dan alam Buddha, jadi mereka mungkin takut. Bagaimanapun, alam iblis dan Buddha serta penguasa jiwa Li masih memiliki persahabatan. Fang Hao berkata sambil tersenyum, Aku tidak tahu di mana penguasa jiwa Li sekarang. Dia tidak terlihat selama lebih dari setengah tahun, dan bahkan komando pertempuran ada di tangan penguasa kuil utara. Setelah beberapa saat, Leng Yi terus bertanya, Tuan Li Sol harus diam-diam mundur di suatu tempat saat ini dan menerobos. Begitu Anda menerobos dan memasuki wilayah itu, saya khawatir. Fang Hao Iri, Baiklah, Ayo turun, Sekarang musim yang penuh peristiwa. Ingatlah untuk bekerja sama dengan kuil utara dalam segala. Hao, Duduk malas di singgah sana, Dia melambaikan tangannya. Ya, Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, Mereka juga menjadi diam. Kepala Li Hunwei, Giliran Anda untuk bertindak. Saat kedua penjaga itu pergi, Fang Hao memanggil ke suatu tempat di ruang kosong. Sabu, Dengan suara, Kekosongan itu menggeliat, Dan seorang pria bermandikan baju besi kuno hitam melangkah keluar. Fang Hao, Anda telah bekerja keras untuk Anda kali ini. Ketika Tuan berhasil, Penghargaan Anda akan belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala Li Hunwei baru saja muncul, Dan suara suram muncul. Hua Sao, Pemimpin Li Sol Guard, Mengendalikan pasukan paling elit di bawah Li Sol Guard, Li Sol Guard, Dan kekuatannya setara dengan Fang Hao. Pada baju besi hitam tubuh Hua Sao, Aura hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menguraikan jejak teks kuno. Teks kuno itu tampaknya mengandung jejak kekuatan yang mengganggu, Yang membuat orang bergidik. Semua perlengkapan telah dikirim. Ini adalah yang terakhir kalinya. Berhasil atau tidak tergantung pada penguasa jiwa. Namun, Orang ini, Penguasa Jiwa Li, Juga seorang pahlawan, Dan dia bersedia menggunakan seluruh wilayah Jiwa Li sebagai alat tawar-menawar. Serangan pemakan jiwa dan iblis cahaya tidak cukup untuk dilawan oleh wilayah Jiwa Li. Jika penguasa Jiwa Li gagal menerobos, Kita akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Jika berhasil, Tentu saja itu akan menjadi kegembiraan besar bagi semua orang. Ini adalah pertaruhan besar. Fang Hao tersenyum. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang level itu, Bagaimanapun juga, Master telah bertahan di level itu terlalu lama. Ngomong-ngomong, Sepertinya ada beberapa lalat yang menyelinap masuk ke dalam kuil barat. Suara itu baru saja jatuh, Dan tempat itu sekarang tenang. Ini adalah bagian inti dari kuil, Dan di sisi lain, Situasi Xiao Yan dan yang lainnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bukankah mungkin prestasi itu disembunyikan di sini? Xiao Yan dan Yue masih tersembunyi di dalam material seperti batu, Dan berkata dengan gelisah, Xiao Yan selalu merasa bahwa tersembunyi di dalam material, Mereka langsung dipindahkan ke Master Jiwa untuk mundur, Tentu saja sangat tidak mencolok. Hal-hal yang terlalu mudah dan sederhana adalah yang paling berbahaya. Jumlah pusat kekuatan tersembunyi di kuil barat jauh melampaui harapan Xiao Yan, Dan tidak sedikit Dewa Pejuang Bintang 7, Dan bahkan samar-samar memiliki aura seperti Master. Dewa Pejuang Bintang 8, Jangan khawatir, Aku khawatir ini adalah satu-satunya cara sekarang. Yue melihat sekeliling, Tetapi tidak ada cara yang baik, Jadi dia berkata tanpa daya. Jangan khawatir, Bahan-bahan ini dibutuhkan oleh penguasa jiwa, Dan seseorang pasti akan datang untuk mengirimkannya, Tetapi satu-satunya hal yang dapat kita nantikan adalah Orang ini tidak terlalu kuat, Jika tidak, Kita berdua akan melakukan ini. Itu hanya akan merugikan diri sendiri. Yue bertanya dengan curiga. Petik 2, Semoga saja, Tetapi aku masih menunggu untuk mati. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, Dan segera tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi. Tetapi anehnya, Dia tidak mencium bau napas acacia dan broken heartitis, Yang membuat Xiao Yan cukup aneh. Saat ini, Ada gudang yang agak sepi tempat banyak persediaan disimpan, Dan bahkan kursi sedan yang indah terbenam dalam-dalam di dalamnya, Dan keheningan yang mematikan di sini membuat orang merasa tidak nyaman. Keluar dan lihatlah, Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata, Apakah kamu gila? Ada beberapa pembangkit tenaga listrik di kuil barat di luar. Begitu kita ditemukan oleh mereka, Aku khawatir. You're ragu-ragu, Penyamaranku tidak cukup untuk menipu beberapa petarung abadi bintang tujuh yang kejam, Dan petarung abadi. Bintang delapan dapat melihat penyamaranku dalam waktu singkat, Jadi ini hanya buang-buang waktu di sini, Dan kita tidak dapat mengambil risiko ini. Gelombang Xiao Yan menjelaskan, Begitulah, Mendengar kata-kata itu, You're merasa lega untuk sementara waktu. Penyamaran di sepanjang jalan semuanya dilakukan oleh Xiao Yan. Bahkan You're mengagumi penyamaran semacam ini, Karena kecuali kekuatannya tirani, Itu benar-benar sempurna. Tetapi sekarang setelah Xiao Yan mengatakan ini, You're juga menganggup dan berkata, Kekuatan mereka lemah di antara keduanya, Dan jika mereka ditemukan oleh petarung abadi bintang enam manapun, Aku khawatir itu akan menjadi situasi yang mematikan, Belum lagi bintang tujuh atau bahkan bintang delapan. Juga, Aku penasaran, Apa yang ada di dalam tandu itu. Setelah beberapa saat, Kedua sosok itu muncul di gudang pada saat yang sama. Di gudang, Ada beberapa batu besar dan batu di sekelilingnya. Anehnya, Suhu di sini tidak rendah, Dan bahkan ada sedikit kehangatan. Di luar itu, Ada material tak beraturan seperti batu, Dan mereka ditempatkan di kursi sedan yang indah di pusat material. Kursi sedan secara keseluruhan menunjukkan warna merah yang aneh. Seluruh tubuh kursi sedan dikelilingi oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ki hitam itu seperti teks kuno dari zaman kuno. Setiap kali Xiao Yan melihatnya, Jejak kengerian akan muncul di hatinya. Tampaknya benda ini bukan benda biasa. Pada saat yang sama, Yang Mulia Jiwa Agung juga menyelinap ke kuil barat dengan seribu murid jiwa. Aku khawatir benda ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Di gudang yang gelap, Xiao Yan dan Yu Er terus berjalan di sekitar kursi sedan yang indah itu, Dan mereka mencari bersama, Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Prasasti kuno yang gelap di sekitar kursi sedan yang indah ini Menghalangi semua penjelajahan dan persepsi keduanya, Dan bahkan membuat mereka merasakan kegelisahan dari lubuk hati mereka. Aku khawatir ada sesuatu yang istimewa di dalam kursi sedan itu. Apakah kamu punya petunjuk? Setelah membuang banyak waktu, Xiao Yan bertanya kepada Yu Er, Masih belum dapat memecahkan masalah kursi sedan yang indah itu. Sejauh ini, Dia hanya dapat bertanya kepada Yu Er, Tidak untuk saat ini, Meskipun ini pertama kalinya aku melihat benda ini dalam hidupku, Aku belum pernah mendengarnya dari Tuhan. Yu Er menggelengkan kepalanya, Aku kehabisan waktu, Aku merasakan beberapa aura tirani datang ke sini. Jika aku tidak melakukannya, Aku benar-benar tidak punya waktu, Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Tapi benda ini misterius dan tidak dapat diprediksi, Kita tidak ada hubungannya dengan itu. Yu Er mengangguk setuju, Tetapi sayangnya benda itu tidak melakukan apapun. Mundurlah sedikit, Xiao Yan mengerutkan kening, Dan segera memperingatkan, Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kuil dewa barat. Melihat api abu-abu yang muncul dari tubuh Xiao Yan dan pupil matanya yang dalam, Yu Er tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Begitu kekuatan ekstrim seperti itu benar-benar menyebar, Saya khawatir tempat ini akan hancur dalam sekejap. Mereka digali secara menyeluruh oleh para ahli kuil barat, Dan situasi mereka saat itu. Wang berdengung, Untuk sementara waktu, Ruang budang di sini dipenuhi dengan sentuhan energi abu-abu, Dan segera menutupi semua ruang di sini. Domain, Melihat penampilan Xiao Yan, Yu Er hanya merasa lega. Kalau tidak, Begitu aura api suci Xiao Yan muncul dan ditemukan oleh para ahli kuil barat, Mereka mungkin akan mencari kematian mereka sendiri. Api abadi, Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat domain itu keluar, Dan api abu-abu yang menyeluruhkan langsung melesat ke kursi sedan yang indah itu. Namun, Xiao Yan masih belum puas. Sekarang dia dianggap sebagai orang kuat dengan asal tiga api suci. Namun, Tiga api suci belum sempat menyatu sepenuhnya. Jika tidak, Kekuatan api suci yang baru akan lebih kuat daripada api suci manapun saat ini. Api harus bersifat tirani, Tentu saja, Api suci muyingying tidak boleh digunakan. Suhu, Api abu-abu itu seperti peri, Benar-benar ganas di domain api mayat hidup. Menari, Mereka baru saja muncul, Di bawah kendali Xiao Yan, Mereka pergi ke kursi sedan yang indah, Tetapi menemukan bahwa, Tidak peduli apa, Mereka yang dikelilingi oleh tulisan kuno berwarna hitam di sekitar tandu itu sama sekali tidak terancam oleh api abadi. Namun, Tidak peduli seberapa besar api mayat hidup itu meraung dan melampiaskan kekuatan penghancurnya, Kursi sedan yang indah itu tetap acuh tak acuh, Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak akan seaneh itu, Setelah beberapa napas, Xiao juga melepaskan api mayat hidup itu dan terus membakar, Matanya hanya menatap kursi sedan yang indah itu, Ragu-ragu. Apa benda ini yang benar-benar dapat mengisolasi pembakaran api mayat hidup itu? Api mayat hidup adalah api suci ke-17 dalam daftar api suci. Dengan kekuatan seperti itu, Hanya ada sedikit benda di dunia ini yang dapat mengisolasi kekuatannya. Benda ini, Aku khawatir itu ada hubungannya dengan menelan acacia dan radang usus yang rusak oleh penguasa jiwa. Melihat kebingungan Xiao Yan, UR mencoba menganalisis. Menelan kristal api dapat mengisolasi dan menyerap kekuatan api, dan kursi sedan yang indah ini jelas lebih berharga daripada menelan kristal api itu. Apa ini? Xiao Yan terus berpikir, Tunggu, Seseorang datang. Tiba-tiba, Melihat Xiao Yan di alam api mayat hidup yang dalam berpikir serius, Sosok UR bergetar, Menarik Xiao Yan langsung ke atas, Lalu alam itu ditarik kembali, Dan Zaidu bersembunyi kembali ke batu di antara material. Su-su, Kedua sosok itu menghilang begitu saja, Dan tiba-tiba bayangan gelap mengalir masuk tanpa suara dari pintu masuk gudang. Aneh, Mengapa ada bau api? Pengunjung itu baru saja menyelinap ke sini, Dan langsung mencium aura api yang agak tirani di udara, Dan langsung berkata, Pengunjung itu adalah jiwa agung yang mulia dari kerajaan hantu, Jiwa menghancurkan langit, Dan kekuatannya hampir sama dengan tujuh dewa pejuang bintang. Tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya, Dan karena hantu dan jiwa sangat sensitif terhadap api, Mereka tercium untuk sementara waktu. Kekuatan api? Hanya saja Xiao Yan melepaskan kekuatan yang tidak dapat membakar. Lupakan saja, Mari kita berbisnis. Melihat deretan perlengkapan yang mempesona di depannya, Jiwa Mietian menggelengkan kepalanya. Menelan kristal api, Tampaknya penguasa jiwa benar-benar telah menemukan cara bagi tubuh jiwa Untuk menelan api suci, Berdesir. Setelah pemeriksaan acak, Jejak tawa suram muncul dari bawah jubah hitam Jiwa Mietian, Tetapi tidak terlalu ragu-ragu, Berjalan langsung menuju kursi sedan cantik di tengah. Tunggu, Ini, Setelah beberapa saat, Ketika Jiwa Mietian melihat kursi sedan cantik berdiri dengan tenang di tengah gudang, Dia kehilangan suaranya. Kandang terlarang, Sebuah suara terkejut muncul dari bawah jubah hitam, Dan Xiaoyan segera merasakan jejak panas yang menyengat dari bawah jubah hitam. Kandang tabu, Xiaoyan, Yang bersembunyi di dalam material itu, Menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Dia jelas familiar dengan kata-kata ini, Tetapi untuk sementara dia tidak tahu apa itu. Bagaimana mungkin, Itu sebenarnya kandang tabu. Ketika Yuer di sebelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia kehilangan suaranya. Apa-apaan ini, Xiaoyan mencoba bertanya, Kandang tabu, Ini adalah artefak abadi peringkat ke-10 dalam daftar artefak abadi di dunia. Seribu besar, Dada Yuer terangkat dengan keras, Dan dia segera berbicara. Kandang tabu dapat mengisolasi semua kekuatan dan menyegel sementara hal-hal tertentu, Dengan demikian mempertahankan spiritualitasnya yang paling murni. Ini termasuk bentuk kehidupan. Dengan kata lain, Manusia, Yuer berkata dengan kaget. Ini menarik, Apa sih yang ingin dilakukan oleh penguasa Jiwali? Mata Xiaoyan menjadi panas, Dan jejak hal-hal yang tidak terdeteksi menyebar dari dahinya, Dan bahkan banyak harta cincin api kaisar di tubuhnya samar-samar terpancar. Sebuah kekuatan aneh muncul, Itu seperti ketertarikan dan penolakan bersama gelombang misterius dan tidak dapat diprediksi. Penguasa Jiwali mengumpulkan kandang tabu, Saya khawatir itu juga untuk melahap acacia broken and trick inflammation, Sekarang tampaknya orang ini belum mengambil langkah itu. Untungnya, Sebelum saya keluar, Saya mendapatkan beberapa barang dari penguasa Sanhun Wei yang secara khusus digunakan untuk menghadapi penguasa Jiwali. Su-su, Suara suramsin muncul dari balik jubah hitam. Oh, Sepertinya seperti yang dikatakan orang dewasa, Beberapa lalat kecil menyelinap masuk. Tepat ketika Sol Mietian ingin bergerak, Budang ini sepenuhnya ditutupi oleh riak energi merah. Su-su, Itu benar-benar sekelompok sampah. Itu tidak menghentikanmu untuk waktu yang lama. Kekuatan kuil barat memang pantas. Melihat ini, Hun Mietian masih berpura-pura tenang dalam kegelapan, Dan berkata dengan senyum berbahaya. Namun, Dia tahu bahwa orang ini adalah pemimpin penjaga kuat yang bertugas berpatroli di kuil barat. Kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, Jimmo. Pertunjukan yang sebenarnya berlangsung perlahan, Kerajaan hantu adalah milik kekuatan kerajaan. Jiwa agung menghormati jiwa dan menghancurkan langit, Dan telah lama mengagumi nama itu. Jimmo melambaikan tangannya dan langsung menutupi tempat itu. Energi merah perlahan membentuk medan, Yang membuat orang bergidik. Kepala pengawal kuil barat, Jimmo, Tampaknya para murid jiwa itu terlalu tidak berguna. Di medan Jimmo, Jejak tekanan tirani menyapu, Dan Sol Mietian mencibir. Jimmo adalah kepala pengawal kuil barat. Tidak peduli kekuatannya atau pembangkit tenaga listrik yang dapat dimobilisasinya, Dia masih jauh dari mampu menghadapinya sekarang. Namun, Jimmo telah lupa bahwa dia hanyalah kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, Sedangkan Sol Destruction Heaven tidak. Itu adalah tingkat kesempurnaan dari Seven Star Doxian. Selain beberapa harta yang diperoleh dari Lord Sanhun Wei, Kekuatan keseluruhan Sol Mietian saat ini benar-benar sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Eight Star Doxian. Inilah sebabnya mengapa Sol Mietian begitu tak kenal takut. Kerajaan hantu Anda telah secara tidak sah menipu manusia tanpa izin, Membangun kekuatan kuil jiwa, Dan melakukan beberapa hal kotor di dunia manusia dan dunia hantu. Jenis serangga yang membuat orang dan dewa marah, Tetapi semua orang mengerti dan membunuh mereka, Tanyanya. Tuan Jimo benar-benar cukup tahu. Tapi Anda, Li Hunyu, dan kami juga setengah kucing. Jadi mari kita bertarung. Hun Mietian tahu bahwa jika dia tidak berurusan dengan orang ini, Dia pasti akan menghalangi rencananya. Dan untuk masalah Tuan Jiwa Li, Mereka telah merencanakannya sejak lama di Kerajaan Hantu. Karena alasan ini, Sol Mietian juga telah mengeluarkan perintah militer dengan Tuan Aula Aula Jiwa. Setelah api suci gagal, Mungkin Tuan Jiwa Li telah berhasil menerobos dan memasuki reinkarnasi. Maka nasib jiwa yang menghancurkan langit tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Boom! Dengan suara, Lingkaran energi seperti belenggu gelap tiba-tiba meledak dari jubah hitam langit penghancur jiwa, Memenuhi wilayah Jimo. Dengan aura yang sangat suram, Atribut racun, Setelah beberapa saat, Melihat penampilan Jimo yang tidak tergerak, Sol Mietian tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Atribut racun, Atribut ini cukup langka, Tetapi semakin kuat kekuatannya, Semakin tirani kekuatan tempurnya. Itu benar, Tetapi hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka. Tanpa memikirkan energi hantu aneh di Sol Mietian, Jimo tiba-tiba mengaktifkan domain racunnya Dan meluncurkan serangan yang sangat tirani pada Sol Mietian. Tabrakan, Dengan suara, Energi yang menyilaukan itu menyembur keluar seperti gelombang, Dan segera melampiaskan medan ini ke lautan yang sangat berbahaya. Kedua orang ini, Jika mereka bertarung dengan sangat keras, Apakah mereka tidak takut menarik kekuatan dari kuil barat? Merasakan fluktuasi yang hebat dalam pertempuran antara keduanya, UR tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Istana jiwa sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan kerajaan hantu dan dunia manusia. Dalam hal ini, Klan jiwa adalah ras asli, Dan yang disebut istana jiwa ini bukanlah kediktatoran klan jiwa. Seharusnya ada beberapa rahasia di antara mereka berdua. Xiao Yan mengangguk, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah beberapa saat, UR bertanya kepada Xiao Yan. Novel-novel kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Tidak mungkin, Fluktuasi pertempuran saat ini antara dua dewa pejuang bintang tujuh terlalu tirani, Bahkan dengan isolasi wilayah, Itu masih mengganggu. Jadi UR bertanya, Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku selalu merasa bahwa jiwa Myetian datang dengan persiapan. Kita mungkin juga seperti ini. Xiao Yan berbisik di samping UR. Begitukah? Jika kita ketahuan, Nasib kita mungkin akan lebih berbahaya. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, UR tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun rencana Xiao Yan dapat dilaksanakan, Rencana itu berbahaya. Koefisiennya terlalu tinggi. Kita harus mencobanya. Jika tidak, Kita berdua tidak akan dapat berhasil mencapai tempat peristirahatan penguasa jiwa. Jadi ini juga merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Jika gagal, Akan menjadi masalah besar untuk mencari kesempatan lain. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Mendengar perkataan itu, UR mengangguk ringan. Keduanya diam-diam mundur dari perbekalan, Dan dengan bantuan penyamaran Xiao Yan, Mereka berjalan mengelilingi kuil. Adapun sangkar terlarang dan mereka yang menelan kristal api, Mereka tetap jatuh ke tangan Hua Sao, Kepala Pengawal Ji Wali, Dan dia secara pribadi mengirim mereka ke tempat peristirahatan penguasa Ji Wali. Anehnya, Sejak saat itu, Ji Mo seolah-olah telah menghilang, Dan tidak pernah muncul lagi. Sebaliknya, Beberapa prajurit yang berpatroli di kuil barat cukup asing, Tetapi orang-orang di kuil barat tidak menyadarinya. Kuil barat tergantung di atas padang pasir, Dan kuil itu dipenuhi dengan energi khusus untuk melindungi dari kerusakan akibat angin dan pasir serta suhu kering. Sedangkan untuk bagian dalamnya, Kuil itu memanjang ke segala arah, Dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dengan rumit. Garis yang rumit seperti ini, Bahkan Fang Hao sendiri mungkin tidak dapat mengetahuinya. Ada begitu banyak rute di sini, Bagaimana kita harus pergi? Xiao Yan dan keduanya masih menyamar sebagai dua penjaga yang bertugas berpatroli, Tetapi setiap kali mereka menemukan beberapa percabangan, Mereka akan mendapat masalah, Karena setiap rute menuju ke tempat tidak sama, Jika Anda memilih yang salah, Itu akan sangat memakan waktu. Petik dua titik 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 petik dua, Mendengar ini, Yuer juga memutar matanya, Dan segera mengeluarkan selembar perkamen, Dan matanya yang indah terus membandingkan antara gulungan perkamen dan lorong redup di Depannya, Aku, Xiao Yan tidak ingin melihat perkamen itu, Tetapi dia meliriknya dengan santai. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya. Ketika dia melihatnya, Dia terkejut, Dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pembaruan tercepat novel Kiki HTTPS titik dua garis miring-garis miring. Gulungan perkamen di tangan Yuer sekarang mencatat diagram konstruksi paling rincin dari kuil barat secara keseluruhan. Dengan itu, Mudah untuk memasuki inti kuil. Pada peta terperinci ini, Telah diidentifikasi dengan jelas di mana ada bahaya dan di mana itu aman. Ini benar-benar berbeda dari peta yang diberikan kepada Xiao Yan karena perjanjian itu. Peta di tangan Xiao Yan mencatat lokasi empat kuil utama di Gurun Hantu Liar, Kom dapat dikatakan sangat kasar, Tetapi sekarang peta di tangan Yuer benar-benar mencatat distribusi kuil barat yang paling rincin, Yang membuat Xiao Yan merasa seperti ditipu. Peta ini diberikan kepadaku oleh guru setelah aku kembali, Jadi aku tidak berbohong kepadamu sebelumnya. Melihat perubahan di wajah Xiao Yan, Yuer menjelaskan, Sekarang, bagaimana aku harus pergi? Xiao Yan bertanya dengan tenang, Tidak peduli dengan gadis ini untuk saat ini. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di kuil barat. Meskipun dia berada di masa kejayaannya sekarang, Dia harus menghilangkan masalah yang tidak perlu sebanyak mungkin, Karena pada akhirnya dia harus menghadapi dewa jiwa. Pada saat itu, Pertarungan kematian yang sebenarnya. Sebelumnya, ini adalah peta pembangunan dan distribusi kuil barat di awal, Tetapi sekarang setelah seribu tahun berlalu, Aku tidak dapat menjamin itu benar, Tetapi ketika aku pertama kali masuk, Aku melihat sekeliling, Dan tampaknya sama dengan peta di tanganku. Sangat cocok, Yuer berkata kepada Xiao Yan. Kita di sini sekarang. Setelah Yuer selesai berbicara, Dia mengarahkan jarinya dengan ringan ke suatu area di tepi peta, Dan berkata, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mendonga, Tetapi menemukan bahwa ini adalah bangunan yang agak besar, Dan tanda-tanda padat yang tak terhitung jumlahnya di bangunan itu, Membuat orang-orang terpesona. Di peta, Titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, Dan titik-titik hitam ini tampaknya mewakili beberapa makna khusus, Dan bahkan keberadaan beberapa garis, Hanya ada di peta. Yang paling mencolok hanyalah tiga tanda merah di bangunan itu. Hanya ada dua tempat di seluruh kuil tempat Lord Li Hun dapat mundur. Pada saat berikutnya, Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, Yuer menunjuk kedua area bertanda merah di tepi bangunan di peta pada saat yang sama. Ketika Xiao Yan menatap tanda merah di peta, Dia tiba-tiba tersesat untuk sementara waktu. Ketika Xiao Yan menatap tanda merah di peta pada saat yang sama. Ketika Xiao Yan menatap tanda merah di peta pada saat yang sama.